Pasukan Rusia, dalam 3 bulan pertama 2024, telah menghancurkan 6 sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, dan 5 peluncur rudal pertahanan Patriot di Ukraina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegu. Rusia hancurkan 6 HIMARS dan 5 peluncur rudal Patriot di Ukraina dalam 3 bulan Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 Rusia klaim sudah hancurkan 6 HIMARS dan 5 peluncur rudal Patriot di Ukraina dalam 3 bulan pertama 2024. Pasukan Rusia, dalam 3 bulan pertama 2024, telah menghancurkan 6 sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, dan 5 peluncur rudal pertahanan Patriot di Ukraina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegu. Rusia sebelumnya mengeklaim telah menghancurkan beberapa HIMARS selama perang skala penuh di Ukraina, yang dimulai sejak Februari tahun 2022. Rekaman online awal bulan ini untuk pertama kalinya mengonfirmasi lenyapnya HIMARS Ukraina. Amerika Serikat telah mengirimkan 39 unit HIMARS ke Ukraina, menurut dokumen Pentagon, dan mengirimkan roket HIMARS tambahan dalam paket bantuan yang diumumkan awal bulan ini. Ukraina memuji kinerja HIMARS dan memiliki sikap serupa terhadap Patriot, yang dianggap mampu mencegat rudal hipersonik Rusia dan dianggap sebagai standar emas sistem pertahanan udara. Kyiv telah melobi keras untuk mendapatkan lebih banyak sistem rudal Patriot. Amerika telah mengirimkan satu baterai hingga saat ini, dan Kyiv memperoleh beberapa sistem dari sumber lain. Setiap baterai Patriot memiliki beberapa peluncur yang memuat dan menembakkan rudal. Laporan Newswag pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, menyebutkan bahwa pada awal bulan ini serangan rudal Rusia menghancurkan dua peluncur Patriot yang sedang dalam perjalanan bersama konvoy pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina telah menempatkan baterai Patriot di dekat garis depan. Namun tidak jelas berapa banyak peluncur yang berhasil ditargetkan Rusia. Demikian disampaikan Marina Miron, peneliti pasca doktoral di Departemen Studi Perang di King's Chol League London, kepada Newswag. Sejak awal tahun 2024, Rusia mengeklaim telah menghancurkan serangkaian peralatan yang dipasok oleh Barat dan dioperasikan oleh Ukraina. Analis Barat dan sumber-sumber Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah menyesuaikan tekniknya. Mempersingkat waktu antara menemukan aset-aset utama Ukraina dan menyerang peralatan sebelum Kyiv dapat memindahkan sistem seperti HIMARS ke tempat lain. Soigu juga mengeklaim pada hari Rabu bahwa Kyiv telah kehilangan empat tank Abrams buatan AS, 27 kendaraan tempur Infanteri Bradley, dan lima tank Leopard buatan Jerman. Militer Ukraina belum bersedia berkomentar atas klaim Soigu. Brigade mekanik terpisah ke 47 Ukraina. Menggunakan Abrams dan Bradley dalam bentrokan sengit di sekitar kota Afdivka di Donetsk, yang direbut Rusia pada pertengahan Februari, dan dalam pertempuran berikutnya di sebelah barat pemukiman strategis tersebut. Menurut Miron, tank-tank Barat seperti Abrams baru saja mencapai garis depan pertempuran, namun operasi mereka tertahan oleh gempuran Rusia. Dia mengatakan dengan terbatasnya kemampuan Ukraina untuk menyamarkan peralatan utamanya, dan fakta bahwa tank-tank berat barat tidak cocok untuk medan berlumpur di seluruh Ukraina, Moskow lebih berhasil dalam menghancurkan peralatan Kyiv. Soigu, dalam pernyataannya, menambahkan bahwa Ukraina telah menderita sekitar 71 ribu korban jiwa sejak Januari tahun 2024. Angka ini sangat mirip dengan jumlah korban di pihak Rusia yang dikemukakan oleh militer Ukraina.